Om Swastiastu Sahabat Tani kembali lagi bersama saya di channel petani Bali di video kali ini saya sedang melakukan pengolahan lahan untuk penanaman tomat dan lahan ini habis selesai pencabutan cabai jadi untuk mengolah lahan selanjutnya harus dengan cara yang maksimal agar nantinya tidak mengganggu tanaman tomat jadi proses awalnya disini setelah lahan dibersihkan dari rumput dan tanaman cabai langsung saya tabur pupuk kandang yang berupa kohe ayam ini teman-teman bisa lihat dan sebelumnya juga saya buatkan bedengan untuk pemasang mursa plastik jadi untuk pupuk kandang disini saya gunakan kohe ayam dan setelah melakukan penaburan kohe ayam selanjutnya kohe yang ditabur tadi atau yang ditabur sebelumnya langsung dicangkul agar tanah dan pupuk kandangnya tercampur dengan rata untuk prosesnya disini teman-teman bisa lihat di menggunakan cangkul manfaat dari pencangkulan ini adalah tanah yang tadinya di tanah mie cabai akan lebih gembur teman-teman dan proses selanjutnya yang paling penting adalah penaburan kapur yang disana sudah ditaburi kapur dan disini untuk kapurnya saya gunakan kapur pemutih tembok teman-teman seperti ini mereknya sebaiknya kajah hasil yang untuk pengutih tembok dan teman-teman yang habis menanam cabai sebaiknya sebelum melakukan penanaman tanaman harus ditaburi dolomit atau kapur terlebih dahulu teman-teman dan dan setelah ditaburi dolomit tanah yang sudah dibuatkan bedangan tadi diratakan menggunakan alat agar kapur yang ditabur tadi atau tanah yang diolah menjadi rata dan mudah untuk pemasangan mulsa plastik ini teman-teman lahan yang sudah dibuat bedangan dan tinggal melakukan pemasangan mulsa jadi untuk perencana hari ini atau selanjutnya saya akan menanam tomat yang jenisnya TM Blazer teman-teman untuk lahannya kalau ditanami tomat sekitar seribu pohon teman-teman karena yang diatas sana saya tanami bawah merah jadi untuk mengisi lahan kosong ini saya tanami tomat biasanya kalau musim sekarang di Bali kalau musim sekarang ditanam kemungkinan akan dapat harga yang bagus baik teman-teman setelah ini setelah pemasangan atau pengolahan lahan ini saya akan melakukan pemasangan mulsa plastiknya di sini seperti biasa menggunakan bambu yang dibuat yang di bilah terbelah dulu kalau di sini namanya cimat seperti itu teman-teman jadi untuk musa plastik yang saya gunakan di sini adalah musa plastik sisa penanaman bawah merah teman-teman biasanya untuk musanya di sini saya selalu melakukan pelobongan seperti ini karena untuk di daerah saya selalu menanam bawah merah dan untuk video sebelumnya tentang cara pelobongan musa plastik menggunakan mesin dan hasilnya seperti ini teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya jadi setelah ujungnya di sini dipasangi kancing atau jimat sekarang ujungnya sana ditarik ke ujung sana jadi untuk pemasangnya biasanya kita lakukan dua orang teman-teman kalau untuk satu orang agak susah jadi untuk musanya di sini untuk tanaman bawah merah kiasannya saya isi lima lubang ke sana jaraknya sekitar 20 x 20 cm dan untuk tomatnya di sini yang saya tanami tomat adalah di sini teman-teman yang seperti bambu seperti dadu ini yang di yang di tengah ini teman-teman biasanya di sini saya tanami bawah merah dan saya tanami tomat di sini di sini dan di sana teman-teman tanah di sini untuk jaraknya sekitar 40 cm di kali 60 teman-teman itu kalau nanti di sampingnya dikasih jimat juga akan pencang jadinya seperti ini jadi untuk pemasangannya biasanya minimal dua orang teman-teman jadi nantinya setelah melakukan penanaman tomat mungkin saya akan di tengah-tengahnya ini saya kasih di sawi atau sayur hijau teman-teman yang panennya agak cepat lemon juga bisa baik teman-teman untuk pemasang musa plastiknya saya akan lakukan dulu nanti kalau sudah selesai saya akan videokan lagi selamat menikmati di sini